Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat di rumah bersama keluarga. Pertengalkan nama Bapak Alusius Witi Harso. Dalam acara masa pengenalan sekolah, Bapak akan menyampaikan materi tentang sarana dan prasarana yang ada di SMP Bakti Mulia Wonosobo. Sehingga pada waktu kalian nanti tatap muka di sekolah, kalian paling tidak sudah mengenal secara fisik apa yang dimiliki oleh SMP Bakti Mulia Wonosobo. Marilah kita lihat tayangan berikut ini. Pertama adalah ruang UKS. SMP Bakti Mulia Wonosobo memiliki dua ruang UKS putra dan putri yang terpisah. Dengan masing-masing ruangan UKS memiliki dua tempat tidur. Yang kedua adalah ruang pimpinan counseling, atau biasa disebut dengan ruang BK. adalah ruangan khusus untuk kalian gunakan untuk mencurahkan segala permasalahan di sekolah dengan nyaman dan rilek di hadapan petugas pimpinan counseling. Yang ketiga adalah gedung G, atau ruang untuk guru. Tentunya ruangan ini diperuntukkan untuk Bapak Ibu Guru SMP Bakti Mulia Wonosobo. Yang keempat adalah lapangan olahraga outdoor, dan tempat kegiatan yang lainnya, misalnya kegiatan pramuka, bermain, dan lain-lainnya. Letaknya ada di depan perpustakaan SMP Bakti Mulia. Kelima adalah ruang OSIS. Ruangan ini adalah tempat berkumpulnya semua anggota OSIS untuk melaksanakan program organisasi OSIS di SMP Bakti Mulia. Yang keenam adalah ruang belajar PIK, atau ruang multimedia. Kalian semua bisa belajar komputer bersama Bapak Liu di ruangan ini. Yang ketujuh adalah kantin sekolah. Kalian bisa memanfaatkan kantin sekolah yang tentunya menyediakan makanan yang sehat. Kantin ini dikelola oleh Pak Ngatnor dan Ibu Rita. Yang kedelapan adalah ruang perpustakaan, atau gedung C. Ruang perpustakaan SMP Bakti Mulia ada di lantai dua, yang letaknya ada di belakang gedung utama SMP BM. Kalian semua dapat memanfaatkan perpustakaan BM selama masih menjadi seswa SMP Bakti Mulia Wonosobo. Yang kesembilan adalah bangunan greenhouse. Kalian dapat memanfaatkan bangunan ini dengan menanam tanaman bunga atau tanaman hijau yang dapat berfungsi sebagai penghasil oksigen yang membuat daerah sekitar BM menjadi sejuk. dan nyaman. Yang kesepuluh adalah ruang olahraga indoor atau gedung D, atau gedung Mahdalena. Gedung ini dapat kalian manfaatkan untuk olahraga gudu tangkis, tekuundu, dan gula basket. Gedung ini ada di sebelah timur perpustakaan SMP Bakti Mulia Wonosobo. Yang kesebelas adalah gedung serbaguna atau aula utama. Gedung ini bisa kalian manfaatkan untuk latihan tari, pintas seni, senam, dan lain-lainnya. Yang kedua belas adalah ruang laboratorium IPA. Ruangan ini untuk praktek pelajaran IPA bersama Ibu Indah Purwanti dan Ibu Rosita. Yang ketiga belas adalah ruang untuk renungan pagi. Yang bertugas membawakan renungan pagi adalah siswa-siswa SMP Bakti Mulia Wonosobo. Yang keempat belas adalah ruang kelas. Semua ruang kelas di SMP Bakti Mulia Wonosobo sudah dilengkapi dengan LCD proyektor, papan kreasi, dan papan tulis bebas debu. Yang kelima belas adalah asrama SMP Bakti Mulia Wonosobo yang letaknya ada di selatan lapangan bola basket SMP Bakti Mulia. Yang keenam belas adalah halaman sekolah. Halaman ini biasa dipergunakan untuk pacara bendera dan tempat bermain anak-anak. Yang ketujuh belas adalah rumah tempat tinggal Pak Adno dan Pak Tri. Beliau adalah karyawan SMP Bakti Mulia Wonosobo. Anak-anak, demikian sekilas tentang sarana dan prasarana yang dimiliki oleh SMP Bakti Mulia Wonosobo. Semoga pada saat nanti kalian masuk sekolah secara tatap muka, kalian sudah tidak canggung lagi mengenal lingkungan SMP Bakti Mulia Wonosobo. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat menikmati.